Hai iyalah ada tertulis di Alkitab Maria kaya nanti protestan apa Katolik kaya nanti protestan Oh kalau kalau di dalam dikit-dikit lagi berarti yang menciwumi yang yang meminyaki Yesus menciwumi kaki Yesus ya menciwumi kaki Yesus itu pelacur ya dia dulu Madalena itu pelacur sampai Tuhanmu itu saat Tuhanmu kok sampai dekat dengan pelacur pieto eh mbak Om lo mbak ya Tuhan mbak mengampuni enggak orang yang pelacur kalau emang dia ada tobat belum benar-benar 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 waduh peringatan merah ini waduh ini aja boleh kata-kata itu waduh ini saja ini saja penggantar di cekatkan sebentar 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 kenapa sebentar Kayanti Kayanti ini Aduh ini kena ripot saya rungkatin dulu akhir nanti kena ripot matikan dulu Anu Mbak Yanti jangan ngomong pelacur jangan nanti tapi perumnya bisa dilaporkan jangan bilang itu karena itu kata-kata yang tertulis dalam bibel di rompon tak bagus lah bernyata kalau dibaca nanti ya terima kasih sudah tapi Kayanti turun aja dulu ya soalnya ini sudah malam nanti ya nanti ketemu lagi ya nanti malam boleh kayak kaya nanti ya nanti malam gabung lagi ya kaya nanti ya saya sangat salut kepada kayaknya tidak bisa saya yaudah kapan kalau libur saya juga setiap hari kok jadi kalau Kayanti libur silahkan Kayanti masuk makasih Kayanti sebelumnya yo dari zaman dahulu sampai hari ini banyak sekali orang-orang yang salah menafsirkan Alkitab entah apa motifnya kita tidak tahu ya itu sejak kekristenan ada juga sudah dikritik oleh orang-orang mungkin mereka tidak mengerti atau tidak memahami nah hari ini juga dalam video live ini bagaimana nandar dan juga yang lainnya mempertanyakan hal yang sama nah dalam live tiktok ini nandar menurunkan yanti bukannya Bunda Rahma padahal Bunda Rahma pertama kali menyebut kata pelacur dan disebut itu berulang-ulang nah alasan nandar karena dapat peringatan mereka membahas wanita berdosa yang mengurapi kaki Yesus nah jadi si Bunda Rahma ini menanyakan kenapa kok Tuhanmu dekat dengan seorang pelacur nah orang farisi menanggapi keras peristiwa ini sementara Yesus mengajarkan pelajaran berharga buat manusia dan beberapa orang dalam live ini mempertanyakan Tuhan kok dekat dengan seorang wanita berdosa ya nah pada kesempatan kali ini mari kita bahas nah siapa wanita meminyaki kaki Yesus dalam Lukas 7 ayat 37 ini nah dalam Lukas 7 ayat 37 ini berkata di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah seorang farisi itu datanglah ia membawa sebuah buli-buli walam berisi minyak wangi sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya lalu mempasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu nah dalam Lukas 7 ayat 37 ini wanita yang disebut tidak diberikan nama ya dia hanya di identifikasi sebagai seorang perempuan yang hidup dalam gaya hidup berdosa dan masuk ke rumah farisi yang mengundang Yesus untuk makan wanita itu kemudian mengusap kaki Yesus dengan air mata mengeringkannya dengan rambutnya menciumnya dan apa namanya mengurapinya dengan minyak wangi nah apakah wanita dalam Lukas 7 ini seorang pelacur? nah dalam Injil Lukas 7 ayat 37 wanita tersebut tidak secara eksplisit disebutkan sebagai seorang pelacur nah Lukas hanya menyebutkan bahwa dia hidup dalam gaya hidup berdosa meskipun tradisi tertentu dan interpretasi menyatakan bahwa wanita tersebut mungkin seorang pelacur teks tidak memberikan identifikasi spesifik terkait pekerjaannya fokus utama dari cerita ini adalah interaksi antara wanita itu Yesus dan Tuhan rumah farisi menyoroti kasih dan pengampunan Yesus terhadap orang yang mencarinya dengan tulus apakah wanita dalam Lukas 7 ayat 37 ini Maria Magdalena? nah jawaban singkatnya adalah tidak dalam Lukas 7 ayat 37 wanita yang disebutkan sebagai memasuki rumah farisi dan melakukan tindakan penyembahan kepada Yesus tidak diidentifikasi sebagai Maria Magdalena kisah ini berbeda dari kisah Maria Magdalena yang ditemukan di Injil-Injil lain seperti Yohannes dimana Maria Magdalena adalah salah satu pengikut Serkiah Yesus jadi wanita dalam Lukas 7 ayat 37 tidak secara khusus disebutkan sebagai Maria Magdalena dalam teks tersebut nah siapa Maria Magdalena? kita belajar dulu kesana ya Maria Magdalena adalah salah satu tokoh dalam perjanjian baru dalam Alkitab dia dikenal sebagai salah satu pengikut Setia Yesus Kristus Maria Magdalena disebutkan dalam Injil-Injil sebagai saksi penting dari beberapa peristiwa termasuk kebangkitan Yesus menurut Injil-Injil Maria Magdalena awalnya disebutkan sebagai seorang perempuan yang telah disembuhkan oleh Yesus dari tujuh roh jahat setelah itu dia menjadi pengikut Setia dan mendukung Yesus selama perjalanannya nah Maria Magdalena juga merupakan saksi kunci dalam kisah kebangkitan Yesus dimana dia adalah salah satu orang pertama yang mendatangi makam dan menyaksikan kekosongan makam setelah kebangkitan nah Maria Magdalena sering dihormati dalam tradisi Kristen sebagai salah satu tokoh yang menunjukkan kesetiaan dan kesaksian terhadap kehidupan dan kebangkitan Yesus tidak banyak informasi yang spesifik tentang pekerjaan Maria Magdalena dalam catatan Alkitab namun disebutkan bahwa Yesus menyembuhkan Maria Magdalena dari tujuh roh jahat di dalam Lukas 8 ayat 2 setelah itu dia menjadi salah satu pengikut Setia Yesus dan mendukung pelayanan Yesus bersama dengan beberapa perempuan lain memberikan dukungan finansial untuk pelayanan Yesus dan rasul-rasulnya nah itu tertulis di dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 1-3 nah dalam tradisi Yahudi apakah seorang wanita diperbolehkan mencium kaki pria nah ini seringkali dipersoalkan oleh orang-orang yang agama seberang ya dalam tradisi Yahudi kuno tindakan mencium kaki bukanlah bagian dari kebiasaan umum dalam budaya sehari-hari nah tradisi Yahudi memiliki norma-norma dan aturan etika yang mengatur interaksi antara pria dan wanita meskipun tidak ada aturan khusus yang melarang tindakan ini kebiasaan seperti mencium kaki biasanya lebih terkait dengan ungkapan hormat atau penghormatan tertentu terutama dalam konteks keagamaan atau ritual penting untuk diingat bahwa interpretasi interpretasi ya dan praktek-praktek berbeda diantara kelompok dan komunitas Yahudi dan budaya Yahudi telah berkembang selama ribuan tahun dengan variasi yang luas nah pelajaran yang diajarkan Yesus nah lewat kisah ini nah apa pelajarannya ya dalam Lukas 7 ayat 37 sampai 50 kalian bisa baca Yesus memberikan pelajaran penting tentang pengampunan kasih dan iman kisah ini melibatkan seorang perempuan berdosa yang datang ke rumah seorang farisi dan mencuci kaki Yesus dengan air mata menyekanya dengan rambutnya dan mengurapinya dengan minyak wangi pelajaran utama yang diajarkan Yesus dalam kisah ini adalah tentang kasih dan pengampunan Tuhan nah meskipun perempuan tersebut dianggap berdosa oleh orang-orang di sekitarnya Yesus menunjukkan bahwa kasihnya dan kemurahan hatinya dapat memberikan pengampunan kepada siapapun yang datang kepadanya dengan hati yang tulus Yesus menjelaskan bahwa orang yang diampuni banyak dosanya akan memiliki kasih yang besar ia membandingkan tindakan perempuan tersebut dengan tindakan Tuhan rumah yang tidak memberikan tindakan keramahan yang sesuai ketika Yesus datang ke rumahnya nah kesadaran akan dosa dan kebutuhan akan pengampunan menghasilkan tindakan kasih yang luar biasa dengan demikian pelajaran utama dari kisah ini adalah bahwa kasih dan iman mengarah pada pengampunan dan bahwa setiap orang terlepas dari masa lalunya dapat menerima pengampunan dan kasih Tuhan melalui imannya yang tulus kepada Yesus Kristus nah ini bisa menjadi pelajaran buat kita tidak peduli semerah apapun dosa kita sehitam apapun dosa kita ketika kita datang kepada Yesus dengan tulus maka Tuhan Yesus tidak pernah menghakimi kita sebagai orang berdosa yang pertama-tama dia akan menerima kita dia akan mengampuni dosa kita dia akan memulihkan kehidupan kita jadi jangan pernah minder datang kepada Tuhan Yesus Kristus dia mengasihi saya dan mengasihi saudara semuanya yang mendengar, yang melihat video ini nah datang kepada Yesus karena Tuhan Yesus mengasihi Anda dia tidak menghakimi Anda seperti orang-orang lain seperti orang farisi ini seperti orang-orang pada umumnya tetapi yang pertama kali dilakukan Yesus sekali lagi yaitu menerima saya dan saudara apa adanya puji nama Tuhan terima kasih terima kasih